Hai baik selamat pagi semuanya sehat semuanya ya saya akan mulai kuliah dan anda boleh off video lagi nah ini sudah saya share screen udah tampak ya oke hari ini 6 April kuliah yang lalu sudah membahas turunan fungsi dua peubah udah dibaca-baca lagi ya dan turunan berarah serta gradien tapi yang turunan berarah dan gradien itu belum tuntas masih ada beberapa slide lagi yang belum saya bahas jadi saya akan lanjutkan itu ini tuntutan eh tuntutan turunan berarah yang sudah kita bahas jadi definisinya seperti itu limit dari nilai fdp tambah HU punya faktor satuan P nya titik yang sedang di perhatikan begitu ya jadi fp tambah HU dikurangi FP dibagi H nah disini hanya skalar dan limitnya dihitung untuk H menuju nol kalau unyai Hai sama dengan I maka kita punya turunan parsial terhadap X kalau unyai sama dengan j maka kita punya turunan parsial terhadap Y nah tapi u bisa sembarang dan kalau ini kalau F nya mempunyai ini jika ya jika F mempunyai turunan di P jadi kalau mempunyai turunan di P turunan berarahnya dapat dihitung dengan mudah dengan rumus U dot vektor gradien F di P jadi U1 kali fx di P ditambah U2 kali Fy di P nah dengan hubungan atau rumus tadi du F di P sama dengan U dot del F di P dan kita tahu hasil kali dalam jumlah 2 vektor itu sama dengan hasil kali besar kedua vektor tersebut kali cos sudut diantara keduanya jadi kita bisa dapatkan laju perubahan maksimum dan laju perubahan minimum ya yaitu ketika sudutnya 0 atau sudutnya sama dengan P jadi laju perubahan maksimum dan laju perubahan minimum dapat diperoleh nah lalu saya membahas contoh yang ekstrim ini bahwa eksistensi turunan berarah itu tidak menjamin eksistensi turunan jadi kalau teorema tadi kalau F nya punya turunan maka fungsinya punya turunan berarah dalam setiap arah tetapi sebaliknya kalau F mempunyai turunan berarah dalam setiap arah belum tentu fungsinya mempunyai turunan di titik itu gitu ya jadi ini sudah kita bahas nah hari ini kita lanjutkan dengan beberapa slide yang tersisa dari sub 12.5 lalu nanti kita lanjutkan juga dengan 12.6 mengenai aturan rantai dan 12.7 mengenai bidang singgung dan aproksimasi bidang singgung ini sudah kita singgung sudah kita bahas sekilas begitu ya jadi nanti kita perdalam di pembahasan 12.7 itu itu rencana kuliah kita jadi saya mulai dengan sisa sub 12.5 yang belum sempat dibahas kemarin ini ya nah ingat kurva ketinggian ya kalau kita tingjau Z tertentu jadi ketinggiannya tertentu maka kita punya persamaan dalam X dan Y gitu ya jadi karena Z nya konstan gitu nah ya sebagai ilustrasi misalkan kurva ini ya jadi disini F X Y sama dengan sesuatu lah katakanlah C gitu ya di Z nya sama dengan C nah kalau kemudian kita bergerak sepanjang kurva tersebut dan pada suatu titik saya gambarkan di sini jadi kalau kita bergerak sepanjang kurva tersebut itu sama aja dengan setiap saat kita bergerak dalam arah vektor singgungnya maka laju perubahan ketinggiannya akan sama dengan 0 begitu ya jadi karena tingginya tetap konstan tidak berubah dan dalam hal itu turunan berarah dalam arah vektor singgung itu akan sama dengan 0 dan kita tahu kalau fungsinya punya turunan turunan berarah itu sama dengan U dot del F nah itu berarti bahwa vektor gradient F di P itu tegak lurus pada kurva ketinggian ya jadi yang dimaksud tegak lurus pada kurva itu sama dengan tegak lurus terhadap vektor singgungnya begitu ya jadi fakta penting ini memberi tahu kita bahwa dua hal ya pertama vektor normal tuh tegak lurus pada kurva yang kedua ya kalau kita bergerak setanjang atau bergerak dengan arah vektor singgung maka kita akan berada kita dalam hal ini partikel atau titik gitu akan berada pada kurva ketinggian yang sama begitu ya begitu ya begitu ada pertanyaan ini atau cukup jelas ya itu atau ini aplikasinya barangkali di gerak sepanjang kurva ya jadi orbit partikel di ruang di ya khususnya di ruang kalau di bidang barangkali enggak enggak seru ya bidang ya ketinggiannya ya ya konstan gitu ya tapi kalau di ruang maka ini punya interpretasi yang penting ya jadi orbit orbit planet di alam ini misalnya gitu ya itu kenapa boleh dikatakan stabil atau atau berulang gitu ya periodik gitu ya seperti yang ya kita kita amati selama ini begitu ya udah ribuan bahkan mungkin ratusan ribu tahun mungkin jutaan tahun bahkan gitu ya ada barangkali variasi atau perubahan tapi sangat-sangat minor nah contoh konkret disini kalau fungsinya fx-nya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat maka turunan berarah dari f di titik 1,2 dalam arah vektor u sama dengan 1 per akar 5 kali min 2,1 Oh ya maaf kalau di buku emm vektor tuh kurungnya kurung segitiga gitu ya 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 saya pakai kurung biasa di sini kalau saya ganti jadi kurung segitiga seperti itu jadi turunan berarah dari f di 1,2 dalam arah vektor u tersebut sama dengan dufp sama dengan hasil kali titik atau hasil kali skalar dari vektor u tersebut dengan titik 2,4 karena disini gradien f di 1,2 sudah kita hitung turunan parsial terhadap x2x turunan parsial terhadap y2y jadi kalau x1,2 maka ini maaf jadi 2,4 gitu ya jadi minus 2,1 dot 2,4 sama dengan minus 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 0 ya dikali sepeda akar 5 tetap 0 ya nah ini terjadi karena vektor u merupakan vektor singgung pada kurva ketinggian f di 1,2 kurva ketinggian f dalam hal ini berupa apa Anina kalau digambar semoga dużo masa Oh fungsinya cuman itu kok oh iya si 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 rinder ya pak loh loh kurva ketinggian tuh ya kurva dong namanya kurva ya kurva bukan permukaan Masukkan aja kalau X nya 1 Y nya 2 berapa jadi 5x kuadrat tambah y kuadrat sama 5 itu sama dengan persamaan apa itu lingkaran iya lingkaran berjari-jari akar lima makanya ada seter akar lima itu supaya jadi faktor satuan 1,2 itu di kuadrat satu ya Anina mumpung bulan puasa nih ngabur buritnya belajar berkakulus aja nanti 1,2 di sini ya kira-kira tuh 12 nah faktor satu per akar lima kali vektor maaf tadi faktor satu per akar lima kali min 2,1 jadi seperti limanya kok kayak kesannya komponen indahal itu skalarnya ya jadi faktor min 2,1 dibagi akar lima gitu ya Jadi itu faktornya mengarah ke ya kemana Hai faktor singgung ya dia arahnya menyinggung jadi min 2,1 ya kira-kira begini nih dan itu faktor satuan ya ini faktor utuh begitu kira-kira oke oke enggak jadi kalau bergerak searah faktor singgungnya ya turnan berarahnya nol turnan berarah nol artinya tidak terjadi pertambahan ataupun pengurangan ketinggian jadi ketinggiannya akan tetap sama dengan berapa tadi ketinggiannya 5 gitu ya kurva ketinggian tuh ya kurva ya bukan silinder bukan paraboloida itu permukaan ya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kalau digambar berupa paraboloida paraboloida lingkaran tapi kalau kurva ketinggian ya ya kurva ya bidangnya bidang X Y jadi disini bidang Ups ini yang nyebelinnya kalau udah ganti-ganti warna ganti pen dan menghapus balik lagi kadang-kadang jadi enter gitu ya jadi kurva ketinggian kalau digambar kurva ketinggiannya yang lain ini ya lingkaran-lingkaran kan ya ada lingkaran kecil lingkaran yang sedang lingkaran yang lebih besar gitu loh Anina itu peta kontur itu terdiri atas kurva kurva ketinggian jadi kalau sebuah kurva ketinggian ya sebuah kurva saja begitu oke nah selain kurva ketinggian kalian juga diperkenalkan dengan medan gradien medan gradien ini apalagi nih ini saya berikan langsung melalui sebuah contoh ya kalau diketahui fungsi dua pubah yang sama tadi FX sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kita dapat menggambar peta kontur udah tahu ya peta kontur dan medan gradiennya saya cetak tebal tuh medan gradien apa itu medan gradien medan gradien ini menggambarkan faktor-faktor gradien F di sejumlah titik pada sistem koordinat yang sama jadi saya akan gambar disini ya peta konturnya terlebih dahulu lingkaran-lingkaran bayangkan itu satu lingkaran lingkaran dua lingkaran ketiga cukup lah ya untuk ilustrasi nah bayangkan nih 123 jadeh tono am medan gradiennya ini faktor-faktor gradien di sejumlah titik Oke saya akan gambar dengan warna merah di nol faktor gradiennya ya nol barangkali ya karena FX sama dengan FX sama dengan 2x F y sama dengan 2y jadi faktor gradiennya itu kan jadi kalau X nya nol Y nya nol nol ya efektornya nol koma nol nggak ada kalau X nya 1,0 jadi ini 2,0 nih di 1,0 tuh 2,0 2,0 tuh faktor yang yang arahnya kesana kan betul enggak Hai ganti Felix Hai Iya Pak kalau di 0,1 faktornya kemana Felix cara sungguhnya positif sejauh 21 nah gitu kalau disini kesana ya kalau disini kesitu kalau disini sekarang di katakanlah satu per akar 2,1 per akar 2 lagi juga jadi X nya sama dengan Y maka itu nanti ini arahnya kesitu ya tegak lurus terhadap kurva lingkarannya kan gitu nah disini ya karena juga disini situ disini sini ini baru berapa delapan faktor yang saya gambar kalau disini kira-kira kemana tuh ya menjauh dari titik pusat dan besarnya mungkin sebesar itu tuh saya gambar supaya tidak tumpang yang tinggi di titik-titik yang kira-kira ini mungkin kurang panjang nih panjangnya nih harusnya sama nih sama dengan mungkin empat eh tapi saya buat ilustrasi seperti itu aja kadang-kadang kalau seperti ini jadinya eh kepanjangan faktornya gitu ya jadi ada kesepakatan atau konvensi medan gradiennya cukup menggambarkan faktor-faktor gradien yang panjangnya satu gitu ya Atau di normalisasi itu ya jadi tidak tidak panjang-panjang tidak besar-besar seperti itu tapi eh yang saya gambar ini sudah jelas maksudnya medan gradien Felix Hai jelas Pak ya jadi antara kurva kurva ketinggian nah intuisi kita ya yang medan gradien ini adalah arah arah yang memancar ingat tadi laju perubahan maksimum dan minimum ya jadi kalau kita ikut searah faktor gradien maka laju perubahannya apa Felix laju perubahannya halo halo suaranya nggak ada nih Felix Felix kalau kita ikut kalau kita ikut laju perfaktor gradien laju perubahannya halo halo ya Pak ya Pak on love putus-putus di saya Pak bentar yang putus-putus suara saya apa suara kak kamu sendiri suara bapaknya putus-putus saya menerima jadi apa jawabannya teguh suara saya diikuti nggak ada ada Pak Fahri tadi kenapa nggak jawab ya Pak jawabannya apa Fahri kalau kamu ngelihat gambar ini masa nggak 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 dapat intuisi sih kalau kita bergerak searah faktor gradien maka laju perubahannya konstan ya Pak aduh kalian tuh ya lah ini apa nih ini apa judulnya laju perubahan maksimum iya kok kok baru tadi pagi dibahas udah lewat tuh gimana ya tapi kalau kalian lupa juga ngelihat gambar ini kalian tuh harus harus punya feeling dong ya sekarang kalau bayangkan saya bergerak dari dari 0,0 0,0 tuh puncak atau lembah disini kalau paraboloidanya digambar 0,0 tuh titik maksimum atau minimum minimum kan sekarang kalau saya bergerak ke sana ya bergerak ke sana ketinggiannya bertambah atau berkurang bertambah iya bertambah lah ini kan ini kan lingkaran yang kecil itu tingginya satu lingkaran yang kedua itu tingginya dua lingkaran yang ketiga itu tingginya tiga gitu ya kan gitu ya dan pertambahannya ini yang paling cepat gitu loh kalau bergerak seperti itu tapi kalau bergeraknya begini bertambah nggak ketinggiannya ya bertambah tapi cepat nggak gitu ya enggak kan gitu ya jadi peta kontur dan medan gradien ini itu ngasih tahu kita kalau ingin ketinggiannya bertambah geraknya ke arah mana gitu ya istilahnya geraknya memancar jadi seperti radial ya yang namanya radial itu kalau ada yang mau ngambil program studi astronomi nggak ya kalau 0,0 itu titik pusat masa lalu masa itu meledak gitu ledakannya memancar kemana ya radial itu kan gitu ya gitu kira-kira gitu bukan muter-muter disitu gitu ya ledakan biasanya memancar secara radial ada pertanyaan ya jadi jangan terlalu menghapal juga ini gambar ini harus harus bisa bercerita gitu gitu dan Anda harus bisa menangkap cerita dari gambar ini gitu ya kalau yang tadi yang tidak ada pertambahan tuh misalnya kalian berada di sini lalu bergeraknya searah garis singgung gitu ya gitu ya tentu nggak terus lurus kesana searah garis singgung tuh secara lokal ya jadi sektor singgung itu memberikan hampiran di sekitar titik singgungnya gitu ya ada pertanyaan yuk tuh kelamaan nih tapi kalian nggak tahu ngerti apa nggak nggak ada pertanyaan juga ini kalau ngajar online kayak gini nih ini pesertanya nggak tahu sambil ngapain ya 38 orang yang hadir coba saya absen dulu ya 38 ini ini biar terekam ini nama-namanya ini ini yang hadir aditya luki nisrina patimah made satria dan seterusnya jadi yang tidak hadir ya jangan ngisi daftar hadir loh ya nanti ya oke gimana Raisa ada pertanyaan nggak belum ada pak tadi ngerti nggak masih perlu diulang lagi sih pak kalau saya tapi nggak ada pertanyaan gitu ya iya jadi nggak tahu yang mau ditanyakan apa gitu ya iya pak terus nasib anda gimana nanti ujiannya nanti bisa nggak kira-kira nggak tahu ya iya mungkin harus belajar lagi sih pak iya udah pakai mungkin ragu-ragu gitu ya harus belajar lagi aduh nasibnya jelek amat nanti oke nah ini materi baru aturan rantai kalian udah tahu aturan rantai untuk fungsi satu perubah sekarang untuk fungsi dua perubah aturan rantai ini di terapkan untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua perubah dengan fungsi faktor ataupun dengan fungsi skalar sebetulnya ya bisa kemudian kemudian kita bisa menentukan juga turunan dari fungsi satu perubah yang diberikan secara implisit nanti kita lihat ya nah ada dua aturan rantai yang versi pertama ini ini komposisi komposisi antara fungsi vektor dan fungsi dua perubah jadi bayangkan kita punya x sama dengan x t dan y sama dengan y t lalu z sama dengan f x y yang tentunya merupakan fungsi dari t pada akhirnya ya jadi bayangkan saya punya t lalu t ini dipetakan menjadi x t koma y t lalu ini dipetakan lagi menjadi z gitu ya jadi dari t ke x t koma y t dari x t koma y t ke z yang tentunya bergantung pada t nah f nya itu yang kedua gitu ya yang pertama tidak disebut fungsinya apa gitu tidak diberi nama gitu ya nah pertanyaannya dz dt sama dengan apa gitu ya nah aturan rantai versi pertama ini memberi kita rumus untuk dz dt itu ya untuk mudah mengingatnya rumus ini menyatakan bahwa dz dt sama dengan yang pertama itu do z do x kali dx dt itu bisa ditafsirkan sebagai turunan dari z terhadap t yang diperoleh melalui x gitu ya sementara yang kedua do z do y kali d dt ini turunan dari z terhadap t yang diperoleh melalui y nah kedua turunan itu dijumlahkan gitu ya itulah dz dt sebagai contoh kalau z sama dengan x kuadrat kali y pangkat 3 dengan x sama dengan t kuadrat plus 1 dan y sama dengan t kuadrat minus 1 maka pakai rumus yang tadi do z do x dalam hal ini dihitung terlebih dahulu gitu ya ini sebenarnya 2x y pangkat 3 sedangkan do z do y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat nah hasilnya ya oh oke sebentar dx dt juga dihitung dx dt sama dengan 2t d dt juga dihitung d dt sama dengan 2t juga jadi keempat turunan ini kita hitung terlebih dahulu sebetulnya gitu ya lalu kita substitusikan ke aturan rantai tadi lalu semuanya disubstitusikan dalam t jadi ini dalam t 2x y pangkat 3 maaf udah dikalikan dengan 2t itu kemudian ini x kuadrat y kuadrat 3 kali 2t gitu ya dan seterusnya ini di kemudian disederhanakan cukup jelas ini Raisa nah sekarang soal aplikasinya seperti ini coba dihitung terlebih dahulu 2-3 menit ini fungsi volume kita tahu sama dengan pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi untuk tabung rumus volume seperti itu sekarang kalau R sama dengan 10 H sama dengan 20 tetapi disini ceritanya tabungnya mengembang dengan jari-jarinya bertambah 1 cm per jam dan tingginya juga bertambah 0,5 cm per jam maka volumenya tentu akan bertambah berapa laju pertambahan volumenya pertanyaannya seperti itu jadi yang ditanya disini ini dv 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 apa yang ditanya dv dt ya jadi laju kalau laju pertambahan itu terhadap waktu ya gitu satuannya cm untuk panjang dan jam untuk waktu coba 2 menit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini di di ini 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 sekarang malah 37 orang nih yang yang hadir ya berkurang selamat menikmati ойд bend lifting info Saya ingin menampilkan participant ini yang 37 tuh siapa saja Aditya Luki Nisrina dan seterusnya Oh berkurang lagi Tinggal 35 Ajaib Ini banyak yang terlempar Atau apa ya Gak bisa Gak bisa download Partisipen ya Oke Sudah ketemu Saro Gimana menghitungnya Belum selesai menghitung sih Pak Tapi sudah tahu jalannya Yaitu DVDT sama dengan DoVdoR DoVdoR kali BRDT Ya Ditambah DoVdoH DHDT Betul sekali Jadi tinggal Hitung masing-masing ya Masing-masing suku ya Iya Kalau dihitung Nanti dapatnya Berapa jam Eh berapa cm3 per jam Eh berapa cm3 per jam Gitu ya Hasilnya nanti cm3 per jam Jadi doVdoR nya Ngotret Ngotret Ini sama dengan 2PRDT DoVdoH 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 Kecepatan 1 cm3 per jam 1 cm3 per jam Nanti aja Ditulisnya DHDT Sama dengan 0,5 0,5 Nah Pada saat R 910 ya Dan H Semenan 20 Jadi doVdoR nya 2P 20 20 kali 20 400P Ya 400P Kali 1 Tambah DoVdoH V PR 100P Ya Gitu Saro Iya pak Tapi tadi Saya dimasukin T nya T T nya Enggak kan Iya Harusnya langsung gitu Karena ini konstan ya Pertambahan jari-jari Pertambahan tingginya Konstan Jadi 400 Tambah Tambah 50 Jadi 450P Begitu Betul Besar ini ya Tapi kan Sentimeter Kubik Ya ini Hmm Hitung-hitungannya Udah Udah betul ya Cek lagi Coba R R Kali H 200 400 Ya 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 Kalau Misalnya ya Misalnya Pada saat Jam pertama Gitu ya Misalnya pada saat T Semenan 1 Berapa Volumenya Gak tau pada saat Berapa Deng Pada saat R Semenan 10 Dan H 20 Gak tau pada saat T Semenan berapa Ya Betul gak Saro Jadi Dalam Fungsi T Anggap aja Itu Itu Waktu T Semenan 0 Ketika Stopwatch Dijalankan Jadi Awal Itu Katakanlah V Sama Dengan 10 Kuadrat 100 100 Kali 20 Berapa Tuh 2000 Kan Ya Betul Betul pak Sentimeter Kubik Nah Satu jam Kemudian Kita Pengen tau Satu jam Kemudian Jadi berapa V nya Yang 10 Tadi Jadi 11 Yang 20 Tadi Jadi 20,5 Kan Gitu Jadi 11 Kuadrat Itu Berapa 121 121 121 121 Kali 20,5 Kali Pi Nah Itu Berapa Tuh 2000 Berapa 242 Masih Ditambah 60 2400 2460 2460,5 2480,5 80 80 80,5 Nah Nah Berapa Berapa Selisihnya Dengan Volume Awal 480,5 Nah Jadi Jawaban kita 450 Pi Tadi kan Hampiran ya Pertambahannya Kurang lebih Sebesar itu Kalau Dilihat Selisihnya Sebetulnya Lebih Besar ya 480,5 Jadi Memang Bilangan yang Relatif Besar yang Sedang kita Hadapi Ini Ya Oke Ada Pertanyaan Saroh Aman Aman Pak Nah Sekarang Aturan Rantai Versi Kedua Ini Komposisi Antara Fungsi Dari R2 Ke R2 Jadi Ini Ini Kalau Anda Punya X Sama Dengan X XT Y Juga Semenan Y ST Jadi Masing-masing X Dan Y Ini Fungsi Dua Peubah Tapi Karena X Dan Y Membentuk Vektor Jadi Sebetulnya Ini Fungsi Dua Peubah Yang Nilainya Vektor Kita Belum Pernah Membahas Itu Tapi Jangan Khawatir Masing-masing Dianggap Fungsi Tersendiri Jadi X X X T itu Fungsi Dua Peubah Yang Bernilai Skalar Demikian Juga Y Sama Dengan Y ST Nah Masing-masing Mempunyai Turunan Parsial Jika Jadi Ini Asumsinya Lalu Z Sama Dengan FX Y Diasumsikan Mempunyai Turunan Di Di Titik X Yang Merupakan Fungsi Dari S Dan T Koma Y Yang Merupakan Fungsi Dari S Dan T Juga Jadi Di titik X Y Tapi X Dan Y Merupakan Fungsi Dari S Dan T Jadi Z Sebetulnya Sebetulnya Fungsi Dari S Dan T Juga Pada Akhirnya Nah Kalau Gitu Kita Tanya Do Z Do S Apa Do Z Do T Apa Gitu Ya Nah Disini Rumusnya Do Z Do S Itu Ya Turunan Dari Z Terhadap S Yang Dikontribusi Oleh Variable X Dan Turunan Dari Z Terhadap S Yang Berasal Dari Atau Melalui Variable Y Tadi Saya pakai Kata Dikontribusi Atau Melalui Gitu Ya Atau Ya Yang Berasal Dari Gitu Ya Kira-kira Begitu Rumusnya Mirip Dengan Yang Tadi Hanya Sekarang Ada Do Z Do S Ada Juga Do Z Do T Nah Untuk Do Z Do T Sama Aja Rumusnya Bedanya Ya Disini Turunannya Terhadap T Jadi Kalau Anda Lihat Yang Diagonalnya Itu Dos S Ini Dos S Juga Gitu Ya Demikian Disini Disini Dos T Dos T T Gitu Ya Oke Cara Menghafal Rumusnya Anda Bisa Buat Buat Ingat Ingat Dengan Cara Tertentu Tapi Kalau Saya Ya Tadi Dengan Ungkapan Yang Dibunyikan Secara Alisan Doset Dos Itu Ya Doset Dos Yang Melalui X Ditambah Doset Dos Yang Melalui Y Gitu Ya Kalau Ada Dua Pubah Dengan Cara Seperti Itu Kalau Tiga Atau Tujuh Pubah Juga Ya Sama Aja Rumusnya Gitu Ya Oke Nah Contohnya Z Sama X Kuadrat Y X Fungsi Dari S Dan T Y Juga Dengan Rumus X S Plus T Y Sama Dengan Satu Min S T Maka Tinggal Substitusikan Semua Lalu Nyatakan Semua Dalam S Dan T Jadi Ini Dinyatakan Dalam S Dan T Yang Di Atas Masih Nyampur Antara X Y S S S Dan T Demikian Juga Yang Kedua Ini Masih Ada X Y Dan S Dan T Tapi T 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 Itung-Itungannya Barangkali Anda bisa Lakukan Sendiri Tanpa T Melihat Slide ini Juga Nah Selain aturan Rantai Dalam Subab Ini Ada Pembahasan Tentang Teorema Fungsi Implisit Lagi Dan Mestinya Ada Dua versi Nanti Jadi Pertama Kalau kita Punya Persamaan Implisit Yang Mendefinisikan Y Secara Implisit Sebagai Fungsi Dari X Maka Dengan Menurunkan Terhadap X Kita Dapat Ini Jadi Sekali Lagi Melihatnya Turunan Terhadap X Itu Do F Do X Tapi Karena F Merupakan Fungsi Dari X Dan Y Jadi Ada Do F Do X Yang Melalui X Dan Ada Do F Do X Yang Melalui Y Nah Do X Do X Tentu Saja Sama Dengan 1 Jadi Saya Hapus Dulu Yang Ini Jadi Do X Maaf D X D X Sama Dengan 1 Tentu Saja Jadi Ini Sama Dengan 1 Gitu Ya Jadi Do F Do X Tambah Do F Do Y Kali Do Y Do X Maaf Do F Do Y Kali D Y D X Sama Dengan 0 Kenapa 0 Karena Ruas Kanan 0 Ruas Kanan 0 Jadi Ruas Kiri Diturunkan Terhadap X Ruas Kanan Nah Dari Sini Kita Dapatkan D D X Ini Yang Dicari Ini Sama Dengan Apa Jawabannya Dari Persamaan Di Atas D X Sama Dengan Minus Minus Do F Do X Dibagi Do F Do Y Nah Itu Turunan Implisit Yang Sudah Kita Bahas Juga Di Semester 1 Nah Kenapa Ini Muncul Lagi Ya Sekarang Kita Melihat Ini Dengan Kacamata Tadi Aturan Rantai Gitu Ya Ini Aturan Rantai Versi Pertama Tadi Yang Pertama Nah Sekarang Yang Baru Kalau Kita Punya Fungsi Implisit F X Y Z Sama Dengan 0 Yang Mendefinisikan Z Secara Implisit Sebagai Fungsi Dari X Dan Y Maka Dengan Menurunkan Secara Parsial Terhadap X Dan Y Saya Langsung Tulis Hasil Akhirnya Do Z Do X Sama Dengan Minus Do F Do X Per Do F Do Z Do Z Do Y Sama Dengan Minus Do F Do Y Per Do F Do Z Kira-kira Kalian bisa memperoleh Rumus yang pertama ini Dan kedua Tentunya Jadi Yang ini Tadi Diturunkan Terhadap X Do F Do X Kali Do X Do X Tambah Do F Do Y Kali DY DX Tambah Do F Do Z Kali D Z DX Ini Semua Sama Dengan 0 Nah Ada 3 Suku Tapi Kenapa Jadi Begitu Rumusnya Ini Sama Dengan 1 Kita Tau Ini Sama Dengan 0 Kenapa Karena X Dan Y Disini Saling Bebas X Dan Y Bebas Artinya Y Bukan Fungsi Dari X Y X Juga Bukan Fungsi Dari Y X Dan Y Itu Kan Peubah Peubah Bebas Gitu Pertanyaan Oke Saya Anggap Jelas Nah Sebagai Latihan Tentukan DDX Kalau Dketahui Persamaannya Itu Nah Anggap Ini Ruas Kiri Itu Sama Dengan F X Y Maka DDX Sama Dengan Apa Tadi Rumusnya Minus Do F Do X Per Do F Do Do Y Gitu Ya Ini Anda Bisa Hitung Lanjutkan Kemudian Yang Kedua Ini Ruas kirinya F X Y Z Maka Do Z Do X Sama Dengan Apa Tadi Rumusnya Minus Do F Do X Per Do F Do Z Gitu Ya Anda Bisa Lanjutkan Kemudian Do F Maaf Do Z Do Y Sama Dengan Minus Do F Do Y Per Do F Do Z Oke Itu Aturan Rantai Jadi Subab 12 Titik Berapa 6 Sudah Selesai Ed Tadi ATM 2 Terima kasih.